Ade Rizky anggota DPR-DRI mengunjungi warga yang mengungsi di kantor Wali Nagari Bayuwa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada selasa siang. Saat kunjungannya Ade Rizky memberikan bantuan berupa makanan anak-anak dan susu. Mayoritas warga yang mengungsi yakni lansia dan anak-anak, karena rumah mereka terdampak banjir dan longsor. Sebanyak 175 orang warga mengungsi di kantor Wali Nagari Bayuwa, namun tinggal 75 orang mengungsi, sedangkan 100 orang sudah kembali pulang ke rumahnya. Dalam kesempatan itu, Ade Rizky mendesak pemerintah agar segera melakukan penanganan lebih lanjut. Dan sekali lagi kami teriak di atas penanganan yang dikita semua. Karena ada di piangsi, kita rupanya. Kalau selesai efisi itu menerapi, kita diberikan ujian dan cobaan, yaitu pengusaha yang ada di masalah. Tapi kita, walaupun ada ujian dan cobaan, tetapi kita masih bisa bersyukur ya. Bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Kita sampaikan langsung ya kepada BMS, ini, Sumatera, agak kiranya normalisasi. Di titik-titiknya memang rawat ya, bukan sering ya. Nanti meluji arus banjir banjalan ke lombol ini, setidaknya nanti ini bisa diprogramakan secara berkala. Kita mencari, apa namanya, bencana-bencana globalisasi. Kita mengkira itu menjadi peranggian bersama-sama, dan kita bisa berkala nanti ini, kita bisa melakukan kritik-kritik.